Oke welcome to my channel nah kali ini gua mau nge-vlog nih ya ini mau nge-vlog masih di kota kebumen nah ini di jalur Karangsambung ya ini deket Kali Gendi ya gua mau nge-vlog ke kota kebumen nah buat kalian yang suka nge-vlog ataupun suka touring pernah nggak kalian punya pengalaman mungkin pernah trouble kah di jalan atau pernah ketemu gebetan yang akhirnya jadian atau mungkin jadi istri ya Nah ataukah kalian punya pengalaman mistis gimana mungkin ada yang pernah ngalamin Oke gua kali ini mau pengalaman mau berbagi pengalaman ya pengalaman mistis kemarin bisa dibilang mungkin ada campur tangan mistis ya jadi gua kemarin belum lama baru Turing dari Kabupaten Banjarnegara ya Nah gua main ke tempat temen gua di daerah Babatan ya Pak Hanten Pakan Pakentan ya Pakentan Nah gua pulangnya ngalamin kejadian yang mungkin bisa dibilang mistis ataupun mungkin karena tekniknya ya error ya karena kesalahan teknis ya Oke jadi dimulai dengan gua minta share lock nya rumah temen gua ya Nah setelah gua dikasih share lock gua Oke gua otw dan gua selama perjalanan gua via Sempor ya dari kebumin via Sempor Hai aku enggak enggak merasa aneh dan perjalanan pun lancar ya Oke buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu baru lanjut dengerin cerita gua ya Nah setelah kita di perjalanan Oke aman-aman aja ya dan gua pakai vario 150 kemudian pakai helm titikors dan tetep safety ya pakai sepatu isi bensin Oke aman perjalanan diperkirakan sih kurang lebih dua jam lebih dikit ya Nah gua nyampe sana Hai juga masih siang ya karena gua setar kurang lebih sekitar jam 12 lebih sedikit lah ya nyampe sana itu sekitar jam 2 lebih dikit aja jadi oke itu karena pertama kali ya jadi mungkin bisa lebih cepat bisa lebih lambat dan gua memang bisa eh gaspol itu antara 80 kilometer sampai 90 kilometer dan diperjalanan pun aman enggak ada masalah jalanannya juga jalanan yang umum ya jadi oke lancar-lancar aja sampai eh Hai bisa dibilang itu kita sampai bener-bener pemandangannya itu indah banget di tempat-tempat gua ya jadi daerah babatan daerah pekanten Hai pekanten apa pekat Hai jadi itu Hai pionya itu udah ada gua share juga ya di channel gue ya ada beberapa shotnya gua share dan real penerbore real jadi pemandangannya enak banget udaranya sejuk banget dingin dan itu udah deket banget sama Dieng Hai Oke gua rasa sampai sana ketemu sama temen gua dan Oke kita main jalan-jalan sampai kurang lebih mungkin sekitar jam Hai limaan ya karena disana nyampe sana jam 2 lebih kita sempet main-main juga sampai jam jam limaan lebih dikit lah Oke gua pamitan mau pulang gua nggak bisa lama-lama dan gua nggak bisa nginep padahal gua udah dipaksa buat nginep cuman karena gua mikir Wah kalau gua nginep di rumah sementara ada acara tahlil gua nggak mungkin lah karena gua sebagai tuan rumah dan orangtua lagi nggak ada ya jadi mau nggak mau nginep cuman karena memang ada acara di rumah jadi sudah oke gua pikir padahal udah di wanti-wanti sama kawan gua yakin tahu jalannya berani ya gua bilang oke lah gampang aja pakai Google Maps kan ada Google Maps sinyal juga enak gua jawab aja kayak gitu nah sesampainya ya eh prepare udah cukup udah selesai gua diantar sama temen gua keluargang sampai ke jalan raya Hai nah gua cek Google gua isi bensin juga nah pertama itu gua isi bensin di pom ini Hai dan Hai yang lucunya Hai motor itu udah ngalamin error jadi itu di eh eh apa ya eh eh logo radiatornya itu kayak overhead nah oke gua matikan lagi moturnya dan gua nyalakan lagi ternyata sudah benar nah habis itu gue lanjut nah jadi Hai gua lanjut pelan-pelan ya sambil lihat Google Maps oke aman-aman-aman dan sampai tiba waktunya mahrib azan mahrib ah gua pikir mah gua juga harus berubur ini gua nggak berhenti gua nggak berhenti sama sekali dan gua juga nggak istirahat buat sholat jadi gua cuman kurangin kecepatan aja dan itu gua yakin masih di daerah pakentan Hai jadi eh sampai gua ngelewatin jalanan turunan juga terus ada kebetulan ada kayak kedai kopi ya kedai kopi diet kayak dari bambu-bambu itu dan disitu banyak pun orangnya yang lagi pada nongkrong dan gua habis itu masih lagi terus Oke gua sambil cek Google Map Oh ya ini bener tuh jalannya nah habis itu ketemulah sampai simpang tiga nah disimpang tiga itu gua cek Google Map dan gua diarahkan ambil kiri Oke gua ambil kiri ambil kiri itu jalannya naik ke atas kok lama-lama jalan itu kayak masuk ke apa ya kebun salak bener-bener masuk ke perkebunan salak dan jalan itu semakin kok semakin kecil dan gua ketemu cuma rumah satu aja dan oke gua pikir Oh aman lah gua lanjut terus dan lama-lama jalan itu semakin mengecil juga dan disitu ternyata kelihatannya buntu ya melewati jalan rusak habis itu kelihatan buntu Oke gua ragu ini kayaknya gua nyasar ini Nah gua cek Google Map gua cek Google Map ternyata disuruh gua balik suruh ambil simpang yang satunya Oke gua balik akhirnya padahal udah udah jauh udah berapa kilo ya mungkin ada dua kilo-an akhirnya gua balik terus Hai balik Hai kenal sampai simpang tiga tadi sampai sampai simpang tiga tadi gua ambil simpang yang satunya lagi nah setelah itu oke gua ikutin seset loh justru malah mentok kok mentok ini di perumahan nggak ada jalan asfal lagi justru malah jadinya jalan biasa jalan gang Wah gua ambil lagi cek Google Map loh kok ini diarahkan suruh balik lagi ambil yang simpang pertama tadi yang belok kiri yang gua lewatin tadi oke dan itu masih waktu mahrib ya masih waktu itu mahrib akhirnya gua balik lagi ke situ nyampe lagi naik atas gua cek Google Map disitu enggak tahu ya kok sinyal hilang oke akhirnya ya sudah lah gua tetap lanjut lagi ke yang udah gua lewatin tadi dan gua cek Google Map lagi cek Google Map disuruh balik lagi wah akhirnya gua balik lagi ke belok kanan gua coba perhatikan mungkin ada jalan yang salah yang gua nih gua akhirnya balik lagi dan gua cek Google Map lagi disuruh balik lagi akhirnya oke ini terakhir kali gua balik lagi kesana balik lagi kesana ke yang simpang pertama tadi yang jalannya jelek mentok nah disitu gua cek Google Map ternyata disuruh balik lagi akhirnya gua udah habis itu wah kayaknya ini gua disasarin entah Google Map entah mistis karena ini memang waktu mahrib akhirnya gua ya udahlah gua inisiatif buat balik kalau kayak gini gua balik ke tempat kawan gua daripada gua nyasar-nyasar nah untung bensin masih banyak ya jadi itu masih di daerah paketan oke gua balik nah kebetulan ketemulah bengkel yang memang masih buka disitu dan masih ada beberapa orang ya akhirnya gua berhenti gua nanya gua nekatin nanya lah nah itu pun udah sekitar setengah tujuh jadi mungkin udah ada setengah jam gua putar-putar disitu ya akhirnya gua dikasih tau sama orang itu bahwa gua disuruh dari simpang tadi ambil yang kiri dan yang sesuai dengan yang pertama di Google Maps oke habis itu gua bilang loh tadi saya lewat sana pak tapi kok kayak nggak bisa ya ada mas itu lewat sana nanti ada jalan jelek kecil udah ambil aja terus nah oke gua lewat lagi balik yang ambil kiri dan sampainya disana gua karena udah lewat mahrib ya gua ketemu jalan jelek dan gua oke kata orang itu maju aja nah gua maju dan disitu ternyata gua ketemu sama beberapa pengendara motor yang kebetulan searah juga ternyata rame nah akhirnya gua nanya sama salah satu pengendara gua tanya gua stok mau kemana ini bener gak jalan yang menuju ke kota banjarnegara dan ternyata bener nah gua tanya mereka itu mau kemana mereka jawab mereka juga mau ke kota banjarnegara ini sudah gua minta sama mereka buat nemenin gua dan gua ngikutin mereka di belakang mereka jadi itu bener-bener ya jadi pengalaman gua ya jadi kalau kalian misal kepergian kalau mahrib lebih baik kalian stop dulu ya berhenti atau kalau ada adzan kalian berhenti dulu apalagi ketika mahrib ini kalau dalam agama pun sebenarnya banyak setan keluar ya kalau orang Jawa bilang juga itu sendekah lah jadi ya gua pikir ini kesalahan gua kenapa gua gak menghargai adzan gak sholat dulu berhenti dulu lah hanya karena pengen cepat-cepat akhirnya gua justru malah nyasar-nyasar dan yang gua heran dari Google Map pun yang pertama sama gua ketika berangkat ke rumah kawan gua gua pake jalan yang benar dan kenapa ketika pulangnya gua balik justru malah jalannya yang salah dan gak sesuai dengan jalur yang pertama itu gua entah itu karena hal misis ataupun karena kesalahan Google Map ya gua gak tau tapi itu menjadi pengalaman dan gua dan mudah-mudahan kalian juga lebih hati-hati ya dan gua sampai rumah itu yang seharusnya 2 jam lebih itu jadi 3 jam 3 jam lebih ya jadi sekitar jam 9 kurang dikit lah kayaknya itu baru nyampe baru nyampe rumah dan memang kebetulan gua waktu itu gak sempet buat videoin yang pas ketika gua nyasar muter-muter balik ya karena gua gak kepikiran buat videoin bahkan buat bikin konten gak kepikiran karena yang ada di pikiran gua gimana caranya gua bisa cepet-cepet keluar dari circle jalan itu yang hanya muter-muter terus jadi gua yang di pikiran gua wah kalau gua harus nginep di tengah hutan yang kondisinya dingin banget cuman bawa sweater kayaknya gak sanggup banyaknya jadi gimana caranya gua harus keluar mumpung masih ada bensin nah oke itu aja kebetulan ini udah mau nyampe kotak kebuninnya ini udah dimertak anda jadi eh bentar lagi udah nyampe kebunin jalanannya juga halus ya gua bilang ya bisa dibilang haluslah jalanannya enak cuman memang agak sempit ya jalan ini cukup untuk papasan dua mobil aja nah eh buat kalian kalau yang mau touring itu harus hati-hati harus bener-bener pahami ini jalur ya kemudian safety-nya motornya badannya fisiknya duitnya juga iya oke paling sekian dulu cerita mistis gua dan gua sebenarnya masih ada cerita mistis lagi yakni ketika gua touring di daerah Kalimantan dan ini bener-bener bukan pembualan jadi ini real ya oke mungkin nanti gua ceritakan di konten selanjutnya ya nah oke terima kasih buat kalian yang belum subscribe gua ingetin subscribe dulu ya hitung-hitung buat membantu mengurangi satu pengangguran biar ada kerjaan yakni kerjaannya nge-vlog dan ngedit video oke eh terima kasih banyak tetap stay terus di channel gua oke bye-bye bye bye Terima kasih.